Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persennya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong bilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, Kementerian Investasi memastikan Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Muncai In menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Berselang setahun, tepatnya tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dengan LG Energy Solutions menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Nilai rencana investasinya sebesar 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Dalam pelaksanaannya, LG bermitra dengan Konsorsium Baterai Badan Usaha Milik Negara melalui PT Industri Baterai Indonesia di seluruh rantai pasok. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar Amerika melalui Konsorsium PT Hyundai Kia Mobis LG Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Kerjasama investasi baterai listrik terintegrasi pertama di dunia ini juga melibatkan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 90. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy, dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!